Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pertemuan minggu ini untuk kelas 11 materinya nanti materi bukan ya atau materi speaking nanti di akhir pertemuan ini tugasnya adalah membuat rekaman berpasangan jadi maksimal dua orang kalau nanti jumlah kelasnya ganjil ya minta tolong temannya yang lain Oke materinya ada tiga nanti ada tiga ungkapan tiga expression dalam bahasa Inggris yang menggunakan kata if jika kemudian kata hope tahu harapan dan kata wish wish ini biasanya diterjemahkan sebagai harapan juga hampir sama dengan hope tapi sebenarnya hope sama wish ini punya perbedaan yang mendasar perbedaan yang ya benar-benar beda Oke kita akan mulai dulu dari yang pertama if atau bahasa Inggrisnya yang lain sering disebut if clause atau conditional sentence itu sama conditional conditional sentence if clause itu sebenarnya ada tiga ada tiga tipe kita hanya akan belajar di kelas 11 ini hanya akan belajar tipe pertama oke kalian bisa baca ini deskripsinya panjang saya hanya akan langsung memberi contoh bagaimana kita bisa memahami apa sih sing if itu kayak apa cara gunainya gimana artinya seperti apa eh di kalimat ada rumusnya sebenarnya ini tapi tidak usah di hafalin aja nanti sambil latihan bisa apa bisa mengikuti sendiri nanti bisa paham sendiri di kalimat pertama if I meet him I will introduce myself if jika jadi jadi bentuknya adalah jika titik-titik maka konsekuensinya akan apa titik-titik tinggal kita terjemahin aja misalnya ini if I meet him jika saya bertemu dengannya I will introduce myself saya akan perkenalan 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 dengannya atau ini lebih tepat saya akan memperkenalkan diri nah jika saya bertemu dengannya berarti sekarang tidak pertemukan tapi dia mengandai-andai kan jika bertemu dengannya nanti suatu saat di masa yang akan datang bisa masa yang akan datang itu nggak harus lama bisa sedetik kemudian semenit kemudian sejam sebulan setahun kita nggak tahu pokoknya masa depan masa yang akan datang berarti ini belum kejadian ya tapi mungkin masih mungkin terjadi di masa yang akan datang itu gunanya if dengan ini pakai verb pertama ini juga pakai will tidak pakai would jadi semuanya eh kondisinya di semasa sekarang kemudian makanya untuk di masa yang akan datang jika saya bertemu dengannya berarti sekarang belum bertemu kalau ketemu di masa yang akan datang I will saya akan memperkenalkan diri contoh kedua kalau kita lihat ifnya yang pertama tadi di depan sekarang contoh kedua ifnya dimana ini kita coba cari ini ada di tengah nah sebenarnya if close itu ada dua kalimat misalnya ifnya ini saya buang nomor dua kemudian dipisahkan jadi bisa jadi dua kalimat I will cook dinner tonight saya akan masak makan malam-malam ini kemudian kalimat yang kedua you clean the house kamu membersihkan rumah nah kalau kita gabung kalimat dua kalimat ini jadi satu pakai if saya akan masak makan makan malam-malam jika kamu membersihkan rumah kita setulis dulu hai 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 malam ini Hai saya akan masak makan malam-malam ini jika syaratnya apa ini tak kamu membersihkan rumah berarti posisi sekarang rumahnya belum dipersihkan dan dia juga belum masak makan malam dia akan masak malam jika si you ini kamu membersihkan rumah nah ini ifnya berada di belakang katakanlah di belakang pun posisi kata X nya di tengah ya tapi kalimat yang mengikuti itu di belakang kalau yang pertama itu itu kalimat yang mengikuti if taruh di depan pakai koma kalau yang seperti ini contoh nomor dua ifnya di belakang tidak perlu ada tanda koma misalnya di belakang tenai dikasih tanda koma itu tidak perlu Hai kayak kemudian eh contoh ketiga biar lebih apa lebih bisa memahami if jika ya ini syaratnya nih jika syaratnya apa jika you rest kamu beristirahat you will feel better you will feel better berarti kamu akan merasa lebih baik lebih baik itu apa ya bahasa yang mudah itu baikan gitu ya eh seperti ini jadi ada kondisi syarat kemudian apa yang akan dilakukan ketika syarat itu terpenuhi jadi posisinya belum ada yang terpenuhi lebih sampai sekarang makanya disering sering disebut sebagai pengandaian pengandaian untuk masa depan Hai eh coba nanti sendiri ini buat latihan eh tidak dinilai nih yang masih kosong bisa kalian catat sendiri atau kalau enggak dicatat juga enggak masalah yang penting mencoba untuk menerjemahkan seperti contoh yang di atas jadi lebih bisa memahami oke untuk selanjutnya nanti kita akan bahas hub sama wish eh di awal saya akan menjelaskan dulu bahwa ini sering diartikan sama sebagai harapan tapi sebenarnya perbedaannya cukup mendasar nah kalau wish itu sebenarnya untuk menyatakan seandainya I wish misalnya ini ya I wish that I had a big house eh I wish saya berharap bahwa saya punya rumah rumah yang besar tapi dia tidak punya rumah yang besar kondisinya jadi semacam wish itu semacam penyesalan kalau hope itu harapan jadi kadang-kadang hope diterjemahkan berharap wish juga diterjemahkan berharap tapi maknanya beda kalau wish itu eh penyesalan dia tidak akan bisa mencapai itu kondisi sekarang tapi kalau hope eh dia menyatakan optimisme nanti di masa depan eh diwaktu yang akan datang dia akan akan bisa mencapai eh hal itu sesuai kalimatnya Oke coba kita lihat ya di hub ini eh hub itu di keterangannya ini tertulis nanti diikuti oleh klausai yang diawali klausai itu potongan kalimat ya diawali kata that misalnya I hope that you gave great time saya harap sebentar you have great time eh kamu have great time itu kalau diterjemahkan biasa ya memiliki waktu yang menyenangkan tapi kita bisa langsung bersenang-senang misalnya ya I hope that kemudian ada lagi I hope that she passed the exam saya harap dia janya ini perempuan test the exam lulus ujian nah ini bukan satu penyesalan karena belum ujian dan dia berharap eh akan lulus ya nomor tiga nah ini beda hope bisa diikuti that atau bisa diikuti to langsung bentuk kata kerja pertama tidak ada tambahan in tidak tambahan ed tidak ada tambahan apa-apa jadi gampang nih fungsinya sama maknanya juga sama hanya datnya hilang diganti to nah kalau to kita lihat that ada you nya that ada she berarti setelah dat ini harus diikuti klausah klausah itu harus ada subjeknya harus ada orangnya kalau tuh itu enggak ada orangnya tuh langsung pas langsung kata kerjanya tidak misalnya I hope to you pasti exam enggak boleh dunia harus hilang bikin I hope saya harap tuh pasti exam lulus ujian nah kalau ingin mencantumkan orangnya apakah dia atau kamu atau mereka they berarti tidak bisa paket tuh harus pakai that misalnya paket dia I hope tunya diganti that that they pasti exam nah semacam kalau tuh itu untuk harapan untuk diri sendiri di tidak ada misalnya tidak ada orangnya akan tidak ada yu nya tidak ada sinya tidak ada day nya oke seperti itu hope ini untuk harapan yang masih mungkin terjadi nah kemudian untuk wish kalau kita lihat wish di sini semuanya di lampau ini didn't add aslinya dari half berubah jadi head itu waktu lampau do jadi did ini ada not nya jadi didn't didn't itu di waktu lampau juga live hasilnya tanpa D kalau untuk satu ada D nya jadi bentuk kedua jadi di masa lampau was hasilnya is nah atlimat lampau ini bukan berarti terjadi di waktu lampau kita coba artikan dalam bahasa Indonesia ya yang pertama I wish Hai ayah saya berharap misalnya kan ini jadi kayak hampir sama kayak saya harap tapi sebenarnya ini agak menjebak kalau menggunakan kata harap sebaiknya diartikan seandainya kan lebih kelihatan ngenes ya ya maksudnya lebih kelihatan bahwa itu tidak akan tercapai seandainya saja saya punya rumah yang besar yang besar nah kalau pakai kata hope dia optimis tapi kalau pakai kata wish dia tidak optimis seperti itu oke kemudian nomor 2 juga ini juga ada keterangannya dalam kurung ya berarti kondisinya sekarang tidak punya rumah besar but it's nice idea tapi ya hanya sebagai angan-angan saja angan-angan yang angan-angan yang bagus tapi tidak tercapai dan wish itu lebih negatif jadi mengatakan seandainya saja itu tapi bukan suatu harapan hanya berandai-andai saja eh kemudian nomor 2 I wish that we didn't need to work today eh saya andainya saja kita tidak perlu apa ini tidak perlu bekerja hari ini ini menarik kata keterangan waktunya hari ini tapi kenapa kita menggunakan bentuk kata kerja yang lampau do jadi did ini ya karena tadi ada kata wish ini walaupun keterangannya today karena ada wisnya kita harus eh menggunakan rumusnya ini bahwa wis nanti harus diikuti bentuk lampau artinya negatif hanya berandai-andai saja jadi dalam kalimat nomor 2 ini di dalam di keterangannya yang dalam kurung eh we do need to work today berarti mereka harus kerja mereka bekerja padahal yang diinginkan tidak bekerja jadi kondisi realitanya tidak sesuai dengan harapan kalau wish kalau hope dia berharap akan bisa mencapainya di masa yang akan datang ya kalau wish itu yang ngenes gitu aja ya ya nomor 2 sama eh nomor 3 sama nomor 4 eh kalian bisa untuk belajar sendiri nanti kalau ada pertanyaan bisa di eh apa bisa ditanyakan lewat wa kemudian ini ada sedikit catatan informal with ring beberapa kalau ada yang mengatakan kalau misalnya kalian mau pakai tubi misalnya kata ayah ya saya hak seandainya saja saya kaya itu ada yang mengatakan harus pakai word ada yang mengatakan boleh pakai wes jadi ini bebas kalian bisa pakai word bisa pakai wes oke karena ada yang mengatakan bahwa kalau ayah harusnya akan ketemunya m kalau pasten berubah jadinya wes tapi semua pengandaian lazimnya ditulis menggunakan to be word jadi tidak perlu mikir ini kalau ada wes harusnya ini word walaupun wes juga tidak salah oke ini hanya sedikit info saja yang penting kalian tahu penggunaan bedanya wes sama hope tadi ya kemudian ada if klaus juga tadi nah tugasnya adalah membuat percakapan sendiri nih dengan teman kalian berpasangan isi percakapannya nanti tiga ya ada kalimat yang menggunakan if tadi menggunakan wish dan menggunakan go sesuaikan skripnya dengan kondisi yang pas maksudnya jangan kalian maksudnya berharap tapi ternyata itu penyesalan itu jangan sampai ketukar tukar wish sama hope nya misalnya contohnya seperti ini I wish that I had good English grade terlihat berarti si B ini mengatakan seandainya saja saya punya nilai bahasa Inggris yang bagus berarti kan ini negatif berarti dia saat ini tidak punya nilai bahasa Inggris yang bagus kemudian dijawab sama si A well if you do assignment jika kamu mengerjakan semua tugas you will have a good grade for sure pasti kamu dapat nilai yang bagus nah ini kan nyambung ya antara A sama B percakapannya kemudian si A nambil lagi I hope nah dia berharap you can do that this semester kamu dapat that melakukannya ini berarti that nya ke mengerjakan tugas kemudian bisa dijawab I hope so nah jika ada orang yang mendoakan atau ya mendoakan lah I hope that you can do this semester kan dia saya berharap kamu bisa lebih baik semester ini misalnya nah jawabannya tinggal cukup I hope so like yes I hope so misalnya nah oke itu contoh conversation nya nanti kalian bikin script sendiri sesuai bersama pasangannya masing-masing oke nanti ini kan saya upload di Google Classroom nanti file percakapan kalian bisa dalam bentuk video boleh atau cukup dengan file mp3 juga tidak masalah oke thank you for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati